Intro Seorang anggota Satpol PP Kota Gendiri melelang sepeda motor klasik kesayangannya Nantinya hasil penjualannya akan dibelikan beres untuk disumbangkan kepada masyarakat yang tidak mampu Yang terkena dampak pandemi COVID-19 Niat Nurhamid melelang motor klasik kesayangannya itu diunggah di akun Facebooknya Dalam unggahannya, anggota Satpol PP Kota Gendiri ini melelang motor klasik jenis Punch buatan Austria tahun 1955 Merupakan satu koleksi motor klasik yang paling bagus dimilikinya Motor dengan dua silinder berkapasitas 175cc ini dulunya dia beli dari seseorang di kampung Pare Gendiri Pada tahun 2015 dengan harga 30 juta rupiah Motor antik jenis Punch ini biasanya digunakan Nurhamid untuk berangkat kerja ke kantor Satpol PP Kota Gendiri Meskipun sudah berusia 66 tahun namun masih bisa melaju kencang sepanjang perjalanan dari rumahnya di desa Belabak Kandat Ke kantor Satpol PP sejauh 10 km Dari hasil penjualan motor klasiknya, Nurhamid akan membelikan beras yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat Terutama mereka yang tidak mampu, susah mencari makan karena dampak dari pandemi COVID-19 Menurut Nurhamid, aksinya jual motor klasiknya yang mungkin harganya berkisar Antara 40-50 juta tidak sekedar hanya membantu warga miskin Akan tetapi mengetuk hati nurani para dermawan, orang-orang kaya, perusahaan-perusahaan besar ataupun bahkan partai politik Untuk ikut peduli membantu masyarakat yang kondisi terpuruk ekonominya Karena dampak pandemi ini Sebab mengandalkan pemerintah tidak semuanya bisa mendapatkan bantuan Terima kasih ya, jadi ada niatan untuk jual motor kesayangan ya Bu Tahun 1955 Mensikapi situasi kondisi COVID-19 yang sedemikian rupa di kota Kediri dan daerah lain Bahkan nasional sehingga kita berpanggil, berdiri Untuk jual kendaraan ini Yang nantinya kita akan pilihkan beras Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan yang terdampak COVID-19 Tentunya itu atas saran dari pemerintah ya Baik pusat daerah maupun wali kota Kediri Yang tentunya mengajak peduli ya Setiap kapisan masyarakat Baik swasta, baik masyarakat biasa Maupun ASN yang itu yang kita citapi Sehingga nanti harapan saya Sebeda motor ini nanti jabat bisa untuk beli beras 5 ton Dan untuk kita berikan masyarakat Dan harapan juga bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 Pak, jenis motor antinya apa yang dijual ini? Puh ya Puh itu produk Austria ya Tahun 1955 Ini CC-nya lumayan besar ya CC-nya 175 CC-nya itu Apa? Zbatak ya Zbatak Pak, kenapa yang dijual motor antik sayangan ini? Jadi kalau Ini kan Nilainya agak lumayan mas ya Nah jadi bisa sampai 40 sampai 50 ya Sehingga daripada kita saat ini ya kepake ya Kita jual dan uang lumayan besar Bagi saya ini ya Kalau bagi masyarakat lain mungkin ya enggak seberapa Tapi bagi saya terbadi Uang segitu besar Dan itu nanti harapan juga bisa meringankan beban masyarakat ini Saat ini motor antiknya menurut Nur Hamid yang juga anggota dari klub motor klasik Joyoboyo Motor Antik Club Kediri Sudah ada beberapa orang yang menawar Penjualannya dengan sistem lelang dan berharap harga tertinggi Untuk bisa membantu masyarakat dengan membelikan beras sekitar 5 ton Bagi pecinta motor klasik ataupun dermawan yang juga ikut membantu aksi mulia ini Bisa melihat akun Facebook dengan akun Nur Hamid Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan Terima kasih Dari Kediri, tim Baja